Anda suka nonton Drakor? Salah satu judul film Korea yang menginspirasi adalah Misaeng. Misaeng ini bercerita tentang kehidupan perkantoran yang begitu rumit, sulit, dan penuh tekanan. Bagaimana tidak dalam kehidupan kerja, seseorang dituntut untuk melakukan banyak pekerjaan yang sangat tinggi. Dan kemudian seseorang bukan hanya bicara soal tugas, tapi relasi yang barangkali gak enak dengan teman-teman kantornya. Dan kemudian ditambah dengan intrik dan politik yang terjadi di kantor tersebut. Membuat kehidupan kantor yang awalnya terlihat enak, dapat berkarya, situasi yang kondusif ternyata tidak. Nah, suara-suara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, film ini hendak menginspirasi bagi kita semua. Terutama kita yang hidup dalam dunia kerja. Di tengah-tengah begitu banyaknya persaingan, tantangan, berhadapan dengan karakter begitu banyak orang di sekeliling kita. Seringkali kita merasa bahwa, Tuhan, kenapa sih saya harus berada dalam situasi dan lingkungan seperti ini? Lingkungan yang barangkali tidak mendukung pertumbuhan iman saya. Lingkungan yang tidak kondusif. Lingkungan yang membuat saya berpikir ulang untuk resign. Surah-surah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan. Ketika kita bekerja, maka sesungguhnya kita sedang mengupayakan yang terbaik dalam diri kita. Ketika kita bekerja, maka sesungguhnya kita sedang diuji mentalitas dan juga karakter kita. Ketika kita bekerja, maka sesungguhnya kita diminta untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita pengkotbah mengatakan apapun yang dijumpai oleh tanganmu. Bekerjalah, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Selama masih bisa berkarya, berkaryalah. Selama masih kuat untuk bekerja, bekerjalah. Dan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kalaupun ada begitu banyak situasi yang kita tidak duga, mintalah pertolongan Tuhan supaya kita dapat beradaptasi dengan baik dan tetap menjadi murid Kristus di tengah-tengah situasi yang barangkali kita tidak harapkan. Selamat melanjutkan kerja dan karya Anda. Kristus menopang dan menolong. Sampai jumpa di video selanjutnya.